Ketakutan gak? Takut sih ada tapi gak mau menjadikan sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh jadi kayak Gimana ya jadi gak leluasa gitu karena menurut aku yang namanya parenting itu gak ada Gak ada teorinya, teorinya memang mungkin banyak tapi saat mempraktekinnya tuh kayaknya Emang kita gak bisa berpegangan sama yang namanya teori tersebut gitu Kita memang benar-benar harus menyesuaikan dengan keadaan si anak juga dan keadaan kita sebagai orang tua juga Sejauh ini sih kita gak pernah ada cara parenting sendiri ya Menurut kita sih kita yang paling utama adalah komunikasi dan juga bonding yang memang kita bangun Dan sebisa mungkin tidak melibatkan orang lain gitu Jadi sama benar-benar kita turun langsung dalam semua hal yang berusaha sama anak gitu sih Ada gak sesuatu momen yang kamu akhirnya menghadapi itu masalah-masalah aja gitu Ada Ada tapi mungkin bukan Badung ya Karena Alhamdulillah bukan Badung tapi lebih kayak apa ya Gak tip anak-anak kayak lagi nyari jati diri aja gimana sih Kayak kita itu, cuman waktu itu kan kita kan kebentur Orang tua, gak tau ya ke zaman dulu kan kayak kita kan susah banget cerita sama orang tua Karena ada kayak ada boundariesnya deh yang tercipta Nah sekarang kita dari pelajaran itu yang kita rasain Kita coba untuk gak ngambil boundary sama anak-anak sih Jadi anak-anak bisa cerita apapun apa aja sama kita Ya walaupun itu sebenernya buat kita sesek nafas Sampai gak bisa nafas Ya cuman kita mesti ngadepinnya Oke ya oh ya gitu ya Oh ya coba untuk menerima Sampai akhirnya ya kita bisa masuk ke anak itu bener-bener dalam lah gitu Dia itu gak ada pagar sama kita Jadi ya apapun ceritanya yang terjadi sama si anak itu ya kita tahu gitu Apapun yang mereka mau pasti dimintanya ke kita Ya maupun itu baik Ataupun tidak baik ya Yang dia mau tahu yang sebenernya itu tabu bagaimana Dia tuh nanya ke kita Karena kan pasti mereka kan exploring ya Apalagi kan sekarang dunianya kan udah jauh banget nih Dunia gadget sekarang ini Mungkin badannya di rumah Tapi otak sama ininya kan udah yang ada di screen itu kita kan gak tahu Nah hal yang kayak gitu yang coba kita Ya kita kan gak tahu ya Akhirnya kita coba untuk biar gimana pun Ya dia cerita harus sama kita Apa yang di... Dan suami cara supaya bersikap pedas dengan anak gimana sih? Ya Ya Kalau tegas sih sebenernya gini ya Back to our personality gitu ya Jadi memang kalau tegas sih memang kita tegas Cuman memang akhirnya kita selalu mengingatkan kepada anak-anak Ada hal-hal yang memang bisa dilakukan Tidak boleh dilakukan Dan bisa apa namanya Baik dan benarnya itu kita ajarin Kita kasih tahu gitu ya Kita bukan berarti marah untuk sesuatu hal yang apa-apa gak boleh Apa-apa gak boleh gitu Kita tegas untuk sesuatu yang memang untuk kebaikan gitu ya Jadi menurut aku tuh memangnya orang tua tegas itu Masih sesuatu yang wajar Malah justru kita gak boleh segala sesuatunya di iayain aja gitu kan Itu malah justru membuat mereka akhirnya jadi kebablesan juga Gak ada apa istilahnya gak ada filternya gitu Jadi tetap kita tegas untuk hal-hal yang memang baik dan benar lah supaya mereka tahu gitu Ya intinya ini sih IGC Kayak tanggung jawab lah Ya harusnya kita bebasin Tapi punya tanggung jawab Ada limitnya Jadi tahu tanggung jawab ya Dia ada tes nih Ya terserah dia mau ngerjainnya gimana kayak pokoknya tuh selesai gitu Gak tau gimana pokoknya tuh selesai gitu Jukir balik kayak mau kopro kayak mau apa kayak Tapi penggung jawabnya selesai Begitu gak selesai nah itu disitu ketegasan dimulai Itu punishment yang kita jalanin tuh Yang harus diterima gitu-gitu aja sih Karena aku sedikit keboni yang tadi nyebut Sampai sesak nafas, nafas, gak nafas itu yang Contohnya apa sih yang nakal yang Atau mungkin kesifat yang kayak Enggak bukan nakal ya Jadi gini macam-macam Aku punya anak tuh kita tuh Anak tuh umurnya beda beda Dari dia yang paling kecil sekarang 5 tahun Mau 6 tahun Yang paling besar ada yang 20 tahun Ada juga yang remaja yang SMP gitu ya Terus abis kayak gitu Ada juga yang masih kelas 1 SD Ada yang kelas 4 SD gitu Tiap anak itu memiliki fase yang berbeda-beda gitu ya Yang tadi aja ini kadang-kadang sampai sesak nafas Adalah tadi pagi tiba-tiba gak mau sekolah Pas lagi dada-dada di sekolah tiba-tiba dia nangis Itu kan nyesek ya kita sebagai ibu ya Maksudnya kayak ada salah apa? Takutnya ada yang menyakitin dia atau gimana? Itu kan tetep sek nyesek Yang satu lagi Yang satu lagi Yang apa namanya Yang agak gedean dikit Tiba-tiba Pernah dikasarin di sekolah gitu Atau ada lagi Beda lagi Yang apa namanya Yang paling besar Dengan problematikanya dia Setelah menjadi anak yang dewasa gitu ya Udah urusannya bukan cuma nama diri dia sendiri Tapi ama berhubungan sama orang lain juga Jadi kalo ditanya bagian apa yang bikin nyesek Banyak banget Karena kita menghadapi Anak-anak dengan berbagai macam Apa namanya Karakter dan juga umurnya berbeda-beda gitu Jadi bagian yang bikin nyesek dada tuh banyak banget udah gak bisa kayak gitu Itu laki lagi kan Laki-laki lagi kan semuanya Waduh Ada aja lah ya Jadi adventure nya kan lebih deep dibandingin anak cewek ya Apalagi Banyak pula Gak cuma satu anak gitu kan Jadi memang Banyak banget yang bikin dut nyesek dada gitu Ngeri nyebut juga ada ngasih punishment Contoh punishment dari keino dan suami itu gini mana sih? Punishment nya Ya kalo biasanya kalo kita ya Stop gak main ini selama berapa lama gadget gitu Selama berapa lama misalnya udah gitu Stop gak bisa kayak gini Gak gitu Udah gitu aja sih yang lebih Gini aja Cuman kalo yang paling bikin saya marah banget Kelampian dia tuh berbohong dah Itu baru tuh Saya tuh menghormatkan laki-laki Saya didik mereka gak ada yang bisa ngomong bohong sih Mereka udah terjawabkan Apa yang di ucapannya itu Kalo yang paling besar sendiri Kalo yang paling besar Cara punishment nya gimana Pasti kan udah lebih dewasa Agak susah sih ya kalo itu ya Karena mereka udah gede banget ya Dan apalagi sama anakku yang paling pertama itu Kan umurnya sekarang udah 20 tahun Udah gak bisa dikasih punishment sebenernya Tapi lebih ke Pendekatannya udah lebih ke komunikasi Akhirnya kita selalu ngasih tau ke dia Apapun yang terjadi itu udah tanggung jawab kamu gitu ya Jadi udah gak ada punishment Mungkin kalo dulu gitu Salah satu punishment yang aku berikan adalah Misalnya aku gak ngubungin dia Aku gak Setiap dia ngajakin aku ngobrol Aku gak mau tegor Atau misalnya contohnya sesimpel Uang jajan Aku stop gitu ya Tapi kalo sekarang untuk sesuatu Ya adalah satu hal yang kemarin terjadi di rumah Di bankaran kebetulan dia jauh gitu ya Ada satu hal yaudah Aku gak bisa ngomong apa-apa Aku cuma bisa bilang yaudah Kamu tanggung resikonya aja Begitu dia ngambil resikonya yaudah Jadi aku cuma gak bisa ngomong apa-apa Dan aku selalu bilang Kalo misalnya terjadi sesuatu Sama yang kita pikirkan Bunda udah gak mau ikut campur gitu ya Jadi mungkin lebih kesitu ya Karena udah anaknya udah umur 20 Penangannya udah berbeda Kecuali yang kecil-kecil ini Tapi baru diajarin yang Kalo misalnya mereka tidak bertanggung jawab Atau misalnya punishmentnya tuh lebih kayak Dibatesin mainannya misalnya Atau dibatesin tontonannya Atau misalnya gak boleh Gak boleh ini gak boleh itu Lebih kesitu aja sih Tapi gak sampe kayak Kalo orang jaman dulu Disetrap lah apalah segala macem Dimasukin kamar mandi Gak sampe seperti itu juga Karena kita berdua juga tipe Kalian cukup bucin sama anak ya Bo Anak cuman bilang Ayah bunda maas Kita pun akhirnya lulu Langsung lemah Langsung yaudah gak apa-apa Gitu juga Mungkin ada gak sih kan Suatu momen ya Mungkin anak pertama pada saat kalian Ngasih nasihat apa Mungkin kayak Ih apaan sih Jadi kayak sedikit melawan Ada gak sih mungkin Melawan kemungkinan Alhamdulillahnya Anak kita Gak Gak ngelawan sih Alhamdulillah Alhamdulillah Cuman ada satu momen Yang pernah Dia agak gitu Terus ya balikin Dia mulai balik Akhirnya Teng dia balik lagi Karena ya itu tadi Kita bukan tipikal yang Kalo marah sampe meledak-meledak Kita selalu Apa Selalu ngajarin itu Membuat mereka berpikir dengan tindakan mereka Kita memang membuat Apa namanya Kita selalu ngajarin kalo setiap kita marah Itu Membuat mereka berpikir dengan tindakan mereka Gitu lah Ini tuh salah Ini tuh gak bisa kayak gitu Karena bagaimanapun juga Anak gak akan ngerti Kalo misalnya mereka gak paham kesalahan mereka seperti apa Jadi Makanya Alhamdulillah banget Ya mudah-mudahan akan seterusnya Gak pernah Ya Apa ya Omongan kita selalu mereka dengerin Gitu ya Kalaupun memang tidak sesuai dengan mereka Mereka akan menyampaikan aja Itu aja sih Mudah-mudahan sih gak seakan melawan Tapi sempat takut gak sih dengan dunia Pergaulan anak-anak yang remaja Karena kan Kak Eno juga punya anak yang berbeda-beda umurnya Takut Takut Tapi gak bisa Well kita gak bisa 100% 24 jam juga selalu ada buat anak-anak Karena mereka bagaimanapun juga Kalo mau kita kekepin terus Mereka gak akan survive nanti ke depannya Gak ada fighting spiritnya juga Gitu ya Karena well Mau dijaga kayak gimana pun juga Pergaulan yang di depan mata Yaudah hadepin aja Yang penting kita kasih tau Anak-anak aja Satu selain Apa namanya agama ya Apa patokannya agama Kita ajarin mereka Mana yang benar Mana yang tidak benar Itu aja sih Mana yang kalian boleh lakukan Mana yang tidak boleh lakukan Sebatas itu aja Sisanya nanti biar Ya kayak kita Ya kan Kayak kita hidup gitu ya Kita ngalamin banyak hal Yang membuat kita survive Gitu aja sih Oke Kalo misalkan di dalam warga Pasti kan pernah ngalamin upsell Iya Kalo pas down itu Bagaimana seperti itu Pas kita lagi down Kalo kita lagi down itu Biasanya ya Ya kadang-kadang Ada ya Psikologis yang terdampak Jika kita berdua Ya apalagi ada masalah kerjaan Atau juga Ya Ya ekonomi juga ada Ya cuman Saya sama Enok Selalu Berfikiran Ya Dulu sih pernah kejadian ini Tapi Ya kita coba Untuk berfikir Jangan pernah Di keluarga itu Ada persoalan Dikarenakan ekonomi Itu diangkat Karena Membuat Membuat gitu Semakin jauh dari situ Tapi ya udah Apa yang kita rasain Ya kita jalanin Ya udah kita lakonin aja Kita maju aja Berdua sama-sama Nggak usah Di kiri-kiri kanan Ya kita jalan aja Udah fight aja Ekonomi itu sebenernya Ya Cobaan setiap orang Gak cuman Gak cuman kita aja Semua orang pasti ngalaminya Ya udah lah Apa namanya Ya kita sama gandengan tangan Hadepin apa yang ada di depan Ya Bismillah Ya coba Yang terbaik lah Buat kita semua Gitu aja sih Gitu Tapi anak-anak pernah gak kayak Komentar kayak Kok kondisinya berubah sih Ke budi anak ayah enggak Enggak ya Enggak 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 sih Alhamdulillah Dari anak yang paling besar Sama anak yang kecil Kayaknya sih mereka Gak pernah Komentar seperti itu sih Saat kita benar-benar lagi gak ada Mereka gak ngerasain itu Maksudnya Ya Karena ya Kita bersyukur Dengan apapun yang kita punya Ya kita manfaatin Dan kita cari cara Yang penting Kita enjoy aja Kita baru nikmatin aja Apapun kondisinya Gitu Oke Makasih banyak ya Makasih Makasih Terima kasih.